Selepas seri kedua kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 tanpa hasil, Persipura Jaipura sudah harus kembali bertanding di Yogyakarta. Pada laga perdana seri ketiga 18 Nover mendatang, para pemain Persipura akan bersuah dengan Boa Solosa, mantan rekannya kalah membela tim Mutiara Hitam. Boa sekini membela Borneo FC. Pertandingan sengit antar Persipura kontra Borneo FC akan berlangsung di Stadion Magu Harjo Sleman, Yogyakarta. Bagi Ian Gabis dan kawan-kawan pertemuan dengan Borneo FC merupakan kesempatan pertama untuk meraih poin penuh demi membuka asas keluar dari zona degradasi. Ini juga sesuai dengan pernyataan Jackson Ferreira Tiago, pelatih kepala Persipura. Jackson Optimus kuatnya akan tampilkan yang terbaik pada seri ketiga, selain mengantongi kekuatan tim-tim lain selama seri 1 dan seri 2, juga karena komplitnya pemain di semua lini. Pemain Persipura mulai kembali menjalani latihan terpusat jelang seri ketiga setelah beberapa hari bersama keluarga mengisi masa libur kompetisi. Termasuk dua pemain muda ekspon Papua, Riki Ricardo Chawo dan Alphonse Migau, kemarin terbang ke Yogyakarta bergabung dengan tim untuk memulai latihan bersama pemain lainnya. Ya, adik Riki Chawo dengan Alphonse Migau kemarin sudah gabung dengan Persipura, kata Evert Jumelina, media ofisir Persipura kepada Surapapua.com pada Jumat 12 November 2021 siang. Sementara bagi Buah Solosa, laga menghadapi Ian Kabis dan kawan-kawan akan menjadi panggung tersendiri untuk membuktikan kualitasnya kepada pelatih bersama manajemen yang telah mendepaknya pada awal Juni lalu jelang kompetisi musim ini. Buah sejak berkostum Borneo FC memang belum memperlihatkan performa terbaiknya. Ia beberapa kali diturunkan sebagai pemain pengganti. Mantan Kapten Timnas Indonesia hingga seri kedua berakhir belum memberikan kontribusi baik, asis maupun gol buat tim berjuduk pesut etam.